Merbangnya penyakit mulut dan kuku menimbulkan kekhawatiran para peternak di Magetan. Mereka khawatir hewan ternaknya tertular kemudian mati. Selama ini peternak melakukan pengobatan swadaya. Wabah penyakit kaki dan mulut yang menyerang puluhan ekor sapi di Kabupaten Magetan menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak. Mereka khawatir sapinya tertular penyakit kaki dan mulut atau PMK kemudian mati. Apalagi penyebaran virus tersebut cukup cepat. Seperti pengakuan peternak asal Jonggrang, Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, Swadji. Sejak adanya PMK di Jawa Timur dan termasuk Magetan, ia khawatir puluhan ekor sapi miliknya dan milik anggota kelompoknya tertular yang mengakibatkan kematian. Selama ini pengobatan yang ia lakukan secara swadaya. Terus selama ini yang saya usahakan cuma penyemprotan, yaitu dari solar sama kapur barus untuk kukunya, terus pembersihan-pembersihan kandang, pakan, terus sama vitamin-vitamin itu yang beli di toko-toko pertanakan. Selama ini sudah ada Pak, dari pedugas dari dinas peternakan, mungkin datang ke sini, ngasih apa ya untuk antisipasi para peternak itu sudah ada belum Pak? Belum ada Pak, sama sekali belum ada. Pendataan juga belum ada. Jadi bapak hanya menggunakan pengobatan jajanya? Jadi kalau ada yang sakit, saya swadaya Pak. Swadaya. Yang jelas satu saja Pak, mati, itu hampir 10 juta lho Pak. Ilang. Diketahui ada sebanyak 24 ekor sapi yang dinyatakan positif PMK. Itu tersebar di desa Sugirejo, kecamatan Kaudanan, dan desa Turi, kecamatan Panean, Magetan. PMK Magetan pun mengambil kebijakan menutup sementara pasar hewan sekaupatan Magetan.